Sebagai kota yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2023 Mengalahkan kota-kota besar dan juga populer seperti New York, Tokyo, Osaka, ataupun lainnya Wow, Januari sampai November itu 26 juta guys Wuh, gila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'o Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbal Alamin Alright guys, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas di pagi hari Dan juga bisa membuka mata kita Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video daripada Kang Munawir Dari channel Anawir Di sini ada sebuah video yaitu Apa yang membuat 26 juta turis kunjungi Malaysia Kok bisa gitu? 26 juta turis ke Malaysia dalam mungkin 1 tahun Atau bahkan kita nggak tahu Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys Let's go Malaysia Oh Adalah negara Asia Tenggara yang menarik Dan menawarkan kepada wisatawan asing tentang perjalanan luar biasa Untuk mempelajari beragam budaya yang unik dan juga keanek ragaman alamnya Wow Menyambut masuknya wisatawan setiap tahunnya Malaysia merupakan pusat dinamis Asia Tenggara bagi orang-orang dari segala usia Dua semenanjung Malaysia yang berbeda dengan daya tariknya yang menarik Mulai dari lokal hingga internasional, dari warisan budaya hingga alam Memiliki banyak situs dan daya tarik menarik di seluruh negeri Tak heran jika negara Malaysia di akhir tahun ini menjadi tujuan terpopuler se-Asia Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Anawir Oke kita bisa melihat kualitas-kualitas daripada Kang Munawir ya guys ya Yang awalnya kurang bagus gitu kan untuk segi gambarnya gitu kan Tapi sekarang sudah terkonsep seperti itu Ini terbaik ya Kang Munawir Sekarang sudah ada mic yang ada di depannya itu Membuat kita itu semakin enak mendengarkan Jadi support terus guys ya Anawir channel ya guys ya Linknya di deskripsi teman-teman support Like, share, komen, dan subscribe Karena menyajikan video-video yang bermanfaat untuk kita guys ya Bagaimana kita ketahui bersama Dalam postingan terbaru dari Sisa Stats Sebuah media publikasi yang menyajikan statistik mengenai negeri Wow Januari sampai November itu 26 juta guys Wuh Gila Sedangkan Ya negara-negara Thailand 24 Oke mantap ini banyak dikunjungi Singapura 11 ya Vietnam 11 juga Indonesia 9,9 juta ya Oke Masih di 1,2,3,4 Di peringkat kelima Masuk lima besar ya Negara-negara Asia Tenggara Dalam bentuk visual yang menarik Terungkap bahwa negara Malaysia mencatat 26 juta kunjungan wisatawan internasional pada bulan Januari hingga November 2023 Mungkin bagi sahabatku informasi ini sudah basi dan juga terkesan kurang update Tapi bagi saya pribadi masih sangat menarik kalau kita perbincangkan Ya bersumber dari statistik resmi kementerian pariwisata masing-masing negara Asia Tenggara Mengenai kunjungan wisatawan asing di negaranya masing-masing Malaysia mengalahkan Thailand dengan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 1,4 juta pada periode yang sama Namun perlu diingat bahwa statistik tersebut bukanlah perbandingan yang berlaku secara apple to apple Karena banyak negara yang terdaftar tidak merilis kedatangan wisatawan internasional hingga November 2023 Lantas apa yang membuat Malaysia kebanjiran tulis dan juga populer di tahun ini Mari sama-sama kita bahas ya Untuk menganalisis persoalan ini secara konkret Pastinya banyak sekali faktor pendukung dari berbagai sudut pandang Baik dari segi teknis, internal maupun eksternal Seperti pembebasan visa perjalanan, peningkatan infrastruktur, teknologi inovasi, dan lainnya Karena itu sudah saya bahas dalam video sebelumnya Namun beberapa poin ini bagi saya sangat menarik Dan mungkin bisa menjadikan alasan serta referensi Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat dinamis Dan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa Di tengah persaingan global yang semakin ketat Memahami sebuah tren liburan menjadi kunci keberhasilan bagi para pelaku bisnis pariwisata Setiap tahun, tren liburan dapat berubah-ubah sesuai dengan preferensi Dan juga perilaku konsumen, perkembangan teknologi, dan faktor-faktor lainnya Begitupun juga di tahun 2023 ini Sebagaimana disebut dalam laporan tren perjalanan global 2023 Atau Global Travel Trends 2023 Dari penyedia intelijen perjalanan udara global yang komprehensif dan juga terkemuka Yaitu forward geese Menjadikan tren perkotaan semakin menonjol Disertai dengan preferensi terhadap tujuan berjemur dan juga pantai Seiring dengan bangkitnya kembali perjalanan keluarga dan juga pasangan Lantas, apakah laporan tersebut berdampak besar atas melonjaknya kunjungan turis ke Malaysia? Ya, bagi saya hal ini sangat berdampak besar Sebelum bicara lebih jauh Yang patut kita gariswawai yalah untuk menarik minat wisatawan Sebuah industri pariwisata tak cukup jika hanya mengandalkan satu jenis atraksi saja Seperti indahnya alam Tetapi jenis atraksi lain juga perlu diperhatikan dengan regulasi Dan juga implementasi yang baik Secara umum, Malaysia memiliki beragam kota yang modern dan juga unik Di setiap sudut wilayahnya Mulai dari Kuala Lumpur, Jorbaru, Melaka, Jostown, ataupun lainnya Jika bicara data, kita ambil contoh Kuala Lumpur misalnya Yang sudah berkali-kali masuk top 10 kota paling ramai dikunjungi wisatawan manca negara Good newsnya Di tahun 2023 ini, Kuala Lumpur masih menjadi tujuan favorit para turis untuk mengisi liburan Dengan hampir 14 juta kunjungan wisatawan tahun ini Kuala Lumpur menempatkan beringkat ke-6 secara global Sebagai kota yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2023 Mengalahkan kota-kota besar dan juga populer seperti New York, Tokyo, Osaka, ataupun lainnya Menurut studi Jadi Kuala Lumpur itu masuk ke-6 Mastercard Ditambah lagi, Malaysia memiliki beragam jenis atraksi wisata yang menarik Mulai dari landmark, arsitektur, taman liburan, situs budaya, ataupun atraksi alamnya seperti pantai Dengan adanya siklus ataupun perputaran transpariwisata di tahun 2023 ini Menurut perspektif saya pribadi hal ini turut andil dalam ribonnya industri pariwisata di negara Malaysia Bagaimana menurut sahabatku semua? Silahkan tulis di kolom komentar Menurut analisis saya, Malaysia punya keunggulan di sisi penjenamaan ataupun banding berkaitan dengan wisata Meskipun di berbagai negara memiliki jargonnya masing-masing yang unik Namun bagi saya jargon di Malaysia sini sangat menarik dan juga patut kita jadikan referensi Sejak tahun 1999, industri pariwisata Malaysia sudah meluncurkan jargonnya Malaysia truly Asia Apakah dalam membangun sebuah branding itu berhasil? Ya, bagi saya bisa diartikan sangat berhasil dalam membangun dan juga menghidupkan industri pariwisata di negara ini Yang menjadi menarik, Malaysia tidak hanya meluncurkan jargonnya Tapi membangun seluruh infrastruktur pendukungnya Dari transportasi, akomodasi, sampai keamanan Semua saling mendukung untuk mendongkrak peningkatan jumlah wisatawan ke negara Malaysia Dan itu dilakukan dengan konsistensi yang tinggi Berbeda dengan negara lain yang sering gonta ganti ataupun tukar menukar jargonnya untuk industri pariwisata Dari sini kita bisa belajar bahwasannya dalam membangun sebuah jargon ataupun branding Tidak cukup jika hanya dengan memerhati segi teknisnya saja Tapi juga segi substansinya juga harus diperhatikan Dan itu terbukti sangat ampuh dan menjadi senjata andalan industri pariwisata Malaysia Dalam menarik wisatawan manca negara Dalam membangkitkan industri pariwisata Malaysia Dan menarik banyak wisatawan dari luar negara Juga tak lepas dari peran besar para influencer dan juga pembuat konten perjalanan Yang menggunakan platform media sosial Untuk menampilkan atraksi wisata yang beragam dan menawan di seluruh negeri Dengan hadirnya para influencer yang kompatibel dan juga menjunjung nilai kredibilitas tinggi Menjadikan para calon traveler tidak ragu-ragu untuk memilih Malaysia sebagai tujuan destinasi wisata Karena para netizen ataupun calon traveler bisa berinteraksi dan juga berkonsultasi perihal perjalanannya tanpa keraguan Dan itu terbukti ampuh untuk menarik banyak wisatawan untuk datang ke Malaysia Dan membangun citra baik Malaysia di mata dunia Betul banget sih guys ya istilahnya kalau kita melihat review daripada bule-bule Ataupun review daripada kawan-kawan kita tentang Malaysia bagaimana itu enak Ya pasti kita akan tertarik gitu kan Nah saya kira sekian dulu pembahasan singkat kali ini Mungkin dari sahabatku ingin menambahkan Ataupun ingin membenarkan langsung saja tulis di kolom komentar ya Kita bisa bertukar pikiran disini Akhirul kalung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video selanjutnya ya Bye bye Alright guys selesai videonya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan guys ya penjelasan daripada abang nawir ya guys ya Abang munawir ini sangat-sangat bagus sekali Bahwasannya memang ini sebuah hal mungkin banyak orang yang tahu Tapi menarik untuk dibahas gitu kan Menariknya adalah kita tahu nih bisa belajar Kenapa sih Malaysia menjadi nomor satu gitu kan Wisatawan ataupun bisa dikatakan turis gitu kan Banyak yang berkunjung ke Malaysia Ternyata banyak faktornya Dimana Malaysia dari brandingnya, influencernya Kalau kita lihat banyak istilahnya Orang-orang bule itu ketika ngonten di Malaysia Mereka akan ramai seperti itu ya guys ya Itu membuat mereka itu juga pengakuan-pengakuan seperti itu Di Malaysia seperti ini Apa yang dialami, keamanan, dan lain sebagainya Itu juga mereka sebutkan Sehingga apa? Itu yang akan menjadi daya tarik tersendiri Seperti itu untuk turis-turis Ataupun pelancongan itu untuk datang ke sana Seperti itu Jadi tidak ada unsur istilahnya Kayak apa sih namanya ya guys ya Ketika sampai sana sama yang diceritakan itu berbeda Tapi dari cerita orang sama orang ke sana Itu sinkron gitu Sehingga keamanan, kenyamanan juga Itu sangat-sangat dijamin di sana gitu ya guys ya Oke dan kita akan melihat komentar-komentar Jati diri rakyat Malaysia senantiasa terpelihara Serta hidup harmoni dalam perbagai kaum, bangsa, serta agama Malah tak pernah klaim atau meniru negara lain Dari aspek pembangunan ya kan Yang mapan dan juga pembangunan yang dibina Ikut acuan sendiri Alhamdulillah saya percaya keamanan dan jaminan keselamatan Dari faktor utama para pengunjung tertarik untuk datang Betul sih guys ya Keamanan itu yang terpenting Seperti itu ya guys ya Jarang-jarang kita lihat itu Turis terus ada kejadian apa gitu Jarang-jarang sekali seperti itu ya Alhamdulillah Malaysia tidak perlu terlalu mendunia Untuk menarik minat warga asing berkunjung ke sini Sehingga bagaikan ada magnet yang membuatkan mereka datang semula ya Suara saudara sangat sesuai untuk voiceover Betul lah guys ya Bang Munawir memang terbaik Dia punya tau dan bidangnya disitu gitu ya guys ya Sehingga apa Sehingga konten Kang Munawir ini banyak diminati Seperti itu ya guys ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mau dimaafkan Saya Pak Min untuk video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax